Assalamualaikum para sahabatku seiman yang dicintai Allah Umar bin Khotob adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal karena perjalanan hidupnya yang luar biasa Awalnya, sebelum ia memeluk Islam, Umar bin Khotob merupakan salah satu orang yang paling keras menentang agama baru tersebut dan merupakan musuh besar para pengikut muslim pada saat itu Namun, suatu hari, Umar bin Khotob memutuskan untuk memeluk Islam setelah mendengar ayat dari Al-Quran yang dibacakan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, Habab bin Al-Arat Habab bin Al-Arat datang ke rumah Umar ketika ia sedang terlihat marah karena mendengar bahwa saudaranya, Abduh bin Khotob, telah memeluk agama Islam Habab bin Al-Arat kemudian menunjukkan kepada Umar ayat dari Al-Quran Dan dengan hati yang terbuka, Umar merenungkan kata-kata tersebut dan mengakui bahwa ia telah menemukan kebenaran dalam agama Islam Setelah itu, Umar bin Khotob langsung pergi ke rumah Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan keislamannya Ketika Nabi Muhammad SAW melihat Umar datang, ia bersabda, Allah sudah memuliakan Islam dan menghinakan kekafiran dengan kedatangan Umar bin Khotob Kemudian, Umar menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling berpengaruh dan membantu menyebarkan agama Islam di seluruh dunia Dalam kontribusinya sebagai umat Islam, Umar bin Khotob menjabat sebagai halifah Islam kedua setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW Ia memiliki kebijakan yang sangat adil dan bijak sehingga ia dihormati bukan hanya oleh umat Islam tetapi juga oleh bangsa lain di Arab dan dunia Itulah sebuah kisah tentang bagaimana Umar bin Khotob memeluk Islam Ia merupakan contoh bagaimana hidup seseorang secara tulus dapat berubah total oleh cahaya Islam Itulah kisah masuk islamnya sahabat yang mulia Umar bin Khotob Semoga dapat menambah ilmu serta iman Amin Allahualam bisawaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.